Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Yang masih di UKDR Oke teman-teman kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali Masih di seputar PPDP Jatim ya Khususnya untuk jenjang SMA Ataupun SMK Negeri seprovinsi Jatimur Tahun 2023 Pada kesempatan kali ini Kita akan berbagi informasi terkait dengan cara Melihat pengumuman ya Apakah diterima atau tidak ya Tentunya bagi adik-adik yang sudah Melakukan pendaftaran ya Baik itu di tahap 1 Tahap 2 atau di tahap 3 Nanti sampai di tahap 5 Nanti kita akan membahas bagaimana cara melihat pengumumannya Tentunya sama ya Terus yang berikutnya yang penting itu adalah Bagi yang tidak diterima ya Nanti tentunya bisa mengikuti Di tahap berikutnya dan siapkan Data-data yang diperlukan ya Nah mengingat Yang bisa ikut di tahap berikutnya Tentunya sudah kita bahas ya Jadi ketika tidak diterima di satu jalur Ya itu bisa ikut Di jalur berikutnya tetapi dengan Beberapa persyaratan teman-teman Nanti bisa cek di video kita sebelumnya Nah mungkin bagi adik-adik yang sudah Daftar di jalur Tahap 1 ya Bisa jalur afirmasi Pindah tugas maupun di hasil lomba ya Nah tentunya bagi yang sudah mencetak bukti pendaftaran Ini artinya dia sudah terdaftar ya Untuk mengikuti BBDB Nah tentunya Di bukti pendaftaran ini kita akan menunggu ya Apakah pengumuman ya sesuai dengan jadwal Nanti apakah teman-teman itu diterima atau tidak ya Nah nanti kita akan bahas bagaimana cara melihat Apakah kalian itu diterima atau tidak Di jalur pendaftaran yang kalian ikuti Tapi seperti biasa teman-teman ya Kita ingatkan kembali Mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini Atau mungkin baru melihat channel ini Jangan lupa klik tombol like dan subscribe Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya Biar anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita Baiklah selanjutnya banyak berita Silahkan mengunjungi saja di laman resmi kita Mastiyukadaya.com Di sini kita akan berbagi informasi Khususnya di seputar dunia pendidikan Oke kita mulai untuk Jadwal pendaftaran di tahap 1 ya Sudah berakhir kemarin ya Tanggal 20 Juni 2023 Artinya untuk pendaftaran di tahap 1 Jalur afirmasi pendidikan seorang tua ya Atau wali Dan jalur prestasi hasil rumah ini Sudah ditutup Jadi teman-teman sudah tidak bisa lagi mengikuti pendaftaran Ya nanti kalau mungkin teman-teman Membuka di situsnya ya Di ppdpjatim.net Ketika kalian cek pendaftaran Ini semuanya sudah dikunci ya Karena memang jadwal pendaftaran ini Sudah Sudah ditutup ya Jadi untuk tahap 1 20 Juni 2023 Lalu berikutnya Kita cek dulu untuk saat dan ketentuannya Jadi ketika kalian sudah melakukan pendaftaran Tentunya di sini ada pengumuman dan cetak Bukti penerimaan ya Karena ini nanti ada hubungannya dengan daftar ulang ya Dari pengumuman jalur WPDB Yang meliputi jalur afirmasi Bindah tugas orang tua Atau jalur prestasi hasil lomba Dan prestasi akademik Dan juga yunasi Ini diumumkan melalui aplikasi BPDB online pada situs BPDBjatim.prof.grute.id Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan ya Jadi nanti pengumuman yang diumumkan di sini Di BPDBjatim.net Tetap di sini ya Terus berikutnya Peserta diri yang telah diterima Ya artinya nanti kalau teman-teman Dinyatakan diterima Tidak dapat Tidak dapat mendaftar di tahap dan jalur berikutnya ya Nanti sesuai jadwal Misalkan kalian nanti sudah diterima di tahap 1 Ya misalkan kalian gak bisa lagi Ikut di tahap 2 Atau tahap berikutnya Paham ya Berikutnya Peserta diri yang telah diterima Di sekolah pilihannya Sesuai dengan jalur yang dipilih Wajib Nah ini ada kata wajib ya Melakukan cetak bukti Ini harusnya penerimaan ya Ini bukan pendaftaran Tapi penerimaan Melalui stasi BPDB Ya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan Jadi nanti ada jadwalnya Di sini ada cetak bukti penerimaan Tanggal 23 pukul 8 Jadi kalian harus mencetak Ya dicetak disimpan Karena ini nanti untuk daftar ulang Bagi adik-adik yang diterima Paham ya Terus petardik yang telah diterima Dan tidak melakukan cetak bukti penerimaan ya Penerimaan Wajib melaksanakan proses daftar ulang Sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan Jadi yang sudah diterima Ini wajib melakukan daftar ulang Nanti untuk perselatan daftar ulang Dan bagaimana caranya Nanti kita bahas di video kita berikutnya Paham ya Oke bagi yang sudah daftar Tentunya bertanya-tanya Kapan pengumumannya Pengumumannya sesuai jadwal ya Nanti tanggal 23 Terus bagaimana itu caranya Jadi bagi nanya Untuk melihat pengumuman Apakah kalian itu diterima atau tidak Nah kita kasih gambaran ya Kita kasih gambaran Nanti setidaknya cara melihatnya seperti ini Dan setelah itu Teman-teman harus menyiapkan ya Bagi yang tidak diterima Bisa ikut di jalur berikutnya ya Nanti bagi yang diterima Nanti bisa ikut daftar ulang Kita kasih gambaran atau ilustrasinya Untuk melihat pengumuman diterima atau tidak Oke ya Yang pertama seperti biasa Nanti di situs ppdpjatim.net ya Di sini kalau teman-teman lihat Di sini ada cetak bukti Di sini nanti ada cetak bukti pendaftaran Dan atau bukti penerimaan Kalau mungkin teman-teman lihat Sekarang ini baru bukti pendaftaran Nanti bukti penerimaan Nanti akan bisa kalian lihat Di pengumuman tanggal 23 Mulai pukul 8 Jadi nanti ada dua bukti Untuk sekarang Ini masih belum ditampilkan ya Untuk bukti penerimaannya Jadi nanti Kalau sudah waktunya pengumuman Di sini nanti ada cetak bukti penerimaan Berikutnya sama nanti masukkan saja Seperti biasa NISN Pin peserta dan tanggal Atau penerbitan KK atau SKD Nah Ketika nanti kalian di sini Nanti kalian di sini Akan login seperti ini Di sini ada cetak bukti penerimaan Nah di sini nanti teman-teman Di sini nanti ada bukti penerimaan Nah ini kalau kalian diterima ya Ketika kalian cetak di sini Nah di sini ada cetak bukti Nah nanti teman-teman tinggal simpan saja Dan nanti akan hasilnya seperti ini Nah ini kita kasih contoh Di sini ada bukti penerimaan Nah ini beda ya Dengan bukti pendaftaran Jadi teman-teman harus paham Nanti Yang dibuat daftar ulang Itu adalah yang tulisannya seperti ini Bukti penerimaan Jadi bukan bukti pendaftaran ya Jadi nanti ada dua bukti ya Ada dua bukti Ada bukti pendaftaran Ada bukti penerimaan Nah ini yang dibawa Bukti penerimaan Untuk daftar ulang Paham ya Nanti di sini ada informasinya ya Jadi kalian daftar di jalur apa Kemarin Ya misalkan di jalur afirmasi Tidak mampu Di sini ada status penerimaan Nah ini diterima di Ya sekolah mana Misalkan SMK Negeri 1 Ngerogol Dengan jurusan tata busana Jadi nanti ada apa namanya Ada informasinya seperti ini Paham ya Atau mungkin kalian nanti Kalau ikut di jalur prestasi Yang ademik misalkan Nah ini nanti Teman-teman juga ada informasinya Nah nanti kalian ada status penerimaan Diterima di mana Nah SMA Negeri 1 Kota Kediri Jadi kalian itu diterima hanya Di satu sekolah Atau satu jurusan Jadi tidak mungkin Kalian itu diterima Misalkan memilih tiga sekolah Misalkan ya Memilih tiga sekolah Itu tidak mungkin Kalian diterima semuanya Jadi yang diterima hanya satu Ini bisa pilihan pertama Pilihan kedua Atau bisa juga pilihan ketiga Paham teman-teman ya Jadi ini namanya Bukti penerimaan Jadi ini nanti yang dicetak Ini wajib dicetak ya Dicetak Nanti dibawa saat daftar ulang Paham? Oke yang berikutnya Terus bagaimana Untuk yang tidak diterima Biasanya tidak diterima Itu nanti ada notifikasinya Jadi seperti ini ya Jadi Anda tidak lolos Anda tidak lolos Pada penerimaan BBDP 2023 Di tahap 1 Atau mungkin nanti Kalau kalian ikut di tahap 2 Nanti kalian tidak lolos Di tahap 2 Anda bisa mengikuti Di tahap berikutnya Atau mungkin nanti Ada notifikasi Seperti ini ya Anda tidak diterima Di jalur ini ya Misalkan ikut Jalur afirmasi Silahkan ikut daftar lagi Di tahap berikutnya Sesuai dengan jadwal Yang telah ditentukan Artinya Nanti jadwalnya siap-siap Kalian ikut di BBDP tahap 2 Nah nanti Untuk persiapannya Apa saja Bagaimana cara Memilih sekolahnya Kita akan bahas Di video kita berikutnya Oke teman-teman ya Cukup sekian informasi Yang dapat kami sampaikan Nanti di video berikutnya Kita akan membahas Terkait dengan cara Daftar ulang Semoga informasi ini Bermanfaat Kita doakan bagi Adik-adik Semoga diterima Di tahap 1 Amin Cukup sekian saja Jika ada salah-salah kata Dalam memberikan informasi Dan penjelasan Kita berjumpa kembali Di video-video berikutnya Saya kiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh